Dede 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 Gak mananya pejuhte Itu gede pejuhte Siapa di gerok keindung teh? Gak bero buru di balan Gak bero di balan Gak bero di rumah Gak bero pake coba Gak bero bero di pake emak Gak bero di rumah Gak bero iya Boa sih emak Gak bero nonton untuk perubuhnya Nauan hari emak Ura ma kermaca novel tuh Ura ma kermaca novel lewat aplikasi Vizo Di Vizo novel kalian gak cuma bisa baca novel secara gratis Tapi kalian juga bisa ngasilin uang cuma dari baca novelnya Buat pengguna baru bisa langsung dapet 48.700 rupiah Hanya dengan menyelesaikan tugas membaca di hari pertama Lumayan kan uangnya bisa dipake buat jajan Semakin sering kamu membaca Semakin banyak juga uang yang akan kamu hasilkan Sekalian nih aku mau rekomendasiin Satu novel yang sangat menginspirasi banget Yaitu novel yang berjudul menikahi presidir lumpuh Novel ini ngajarin aku kalo cinta itu gak perlu mandang fisik Dan cinta bisa tumbuh kapan saja Novel ini bercerita tentang dua orang yang menikah Tapi mereka ini tidak benar-benar saling mencintai Sampai satu kejadian yang tidak terduga pun terjadi Bahkan bisa membuat cinta tumbuh Di antara mereka berdua Wanitanya ini bernama Risa Dia terpaksa menggantikan sepupunya untuk menikah Dengan presiden direktur yang lumpuh Risa terpaksa bertahan meski pria ini sering bersikap kasar Dan gilanya lagi adik laki-laki si presidir ini malah jatuh cinta sama Risa Penasaran dengan kelanjutannya? Klik tombol di bawah Langsung download video novel dan baca novelnya Tanpa kalian sadari kalo kalian baca terus Tiba-tiba uangnya sudah terkumpul banyak Langsung klik tombol koin emas dan hasilkan uang sambil membaca Oh, waktari gitu mah Alus-alus Nah, marek naon gitu beger wante Ah, niangan mana weh Mak mah, bising nablu Hah, kos nutara ulin weh, mak mah Eh, mohon ainteng nablu Aneh, malboga bapak anjar Ih, mak mah mau nuker beger Emang? Hahaha Buh Mi Keroong naon Naong nasim Halo Baraya Kembali lagi di vlog sapopoe Di vlog kali ini aku dan Marimar mau halan-halan Ketempat yang pemandangannya sangat indah sekali untuk didelek Sebenernya sih ini tempat ibadah batur Namun dikarenakan bangunannya yang sangat unik Tempat ini kerap dijadikan tempat wisata Tuh, Marimar katanya pengen foto sama patung maung Eh, di patungnya tertulis tidak boleh dicabak Tetapi Marimar tetap saja nurus tunjung Dikarenakan sebentar lagi tahun baru Imlek Vihara ini sudah begitu banyak dihiasi oleh belenok-belenok yang barem Dan ini adalah patung naga yang sedang murengked Vihara ini dibangun di tempat yang lumayan begitu tinggi Dan dikurilingan oleh bukit-bukit Yang nyangharupan pantai Oh iya, di jalan-jalan kali ini aku menggunakan sepatu yang aku beli di Di Alfa Tersus Selain desainnya yang lucu Sepatu ini juga sangat nyaman sekali saat dipakai Karena menggunakan bahan kanpas yang berkualitas Sehingga tidak gampang rajak Motif bordirannya juga sangat rapih Rapih kamu kalau nyeputin kebohongan Soalnya yang dipakai juga sangat kuat Jadi tidak usah khawatir Soalnya babari coplo Tersedia berbagai macam warna dan juga ukuran Mulai dari ukuran 37 sampai ukuran 40 Dan harganya juga sangat terjangkau Dipakai untuk remaja dan juga dewasa Untuk pemesanan Lik Renjang Kuning Oke Baraya, balik lagi ke topik jalan-jalan Vihara ini terdapat sebuah tangga Yang lumayan panjang Sehingga jika dipapai Bisa menyebabkan tur menjadi reklok Tapi gak papa sekalian olahraga Biar beteng kita tidak budayut seperti patung ini Dan ini adalah pemandangan yang terletak di Landehen Vihara Laut yang begitu lega menjadi pemandangan yang sangat indah sekali saat didelit Selanjutnya Marimar mengajak aku ke tempat yang sejen Kalau Vihara kecil ini terletak berada di Gawir PTW unik sekali ya bangunannya Lah, kok jadi malah syuting video klip? Tak terasa hari semakin burit Dan langit pun sudah semakin poek Dikarenakan sudah sarep Nah kita pun memutuskan untuk pulang Nantikan vlog SapoPoi selanjutnya ya Baraya Sekian dulu, thanks for watching Anjir mangi sung Mana? TONY TOYN Selebrasi helang Mesti tahun-tahun Hai mangi Ogi sung Bismillah Salawat bishati Hai ayatnya coba Hah tahun pernyangan banyaknya berburu-buru bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim pahain segala dipustih-pustih ya kalau busi sebera puluh tahun Sok Nus tinggal belah Alhamdulillahirrohmanirrohim selebrasi kak we are the champion eh bikin sebelak dari jantung pisang kali ini aku mau bikin sebelapi bahan dasarnya bukan kerupuk melainkan jantung pisang mau tahu cara masaknya gimana yuk simak video berikut pertama-tama kata marimar jantungnya harus dibuligiran dulu kata marimar bagian yang hidungnya harus dipicet karena yang mau kita masak hanya bagian yang berwarna bodas setelah itu tinggal kita sik-sik jantung pisangnya dan masukkan ke dalam baskom untuk dicuci kemudian gebruskan ke dalam cair yang sudah sahih lalu godong sampai teksturnya menjadi hipu sambil menunggu kita siapin dulu bumbunya yang terdiri dari bawang bodas bawang berem, cikur, dan anggur lada supaya tidak gugur untulan saat di blender bumbu-bumbunya ini kita siksikan dulu jangan salpok sama blendernya ya soalnya nombogana memang botrol selanjutnya kita tumis bumbunya menggunakan minyak yang sudah panas lalu masukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi sambil digulai-gulai ya biar bumbunya tercampur merata masukkan penyedap rasa lalu antap sampai jantungnya mengeluarkan cair dengan sendirinya jangan terlalu lama ya guys agar jantung pisangnya tidak buyata untuk panyecolnya kita membuat cireng yang terbuat dari kejo goreng sampai kering ya guys agar pas digegel ada sensasi ngerekes dan ini dia sebelak jantung pisangnya cireng sangu yang digoreng sangat garing dicocolkan pada sebelak jantung yang sangat lada menjadi kombinasi canetun yang sangat mantap mari makan hmm enak sekali pokoknya kalian wajib banget cobain karena sebelak jantung ini sangat ngenah sekali apalagi dimakan bersama keluarga aduh lama-lama pedes juga nih untungnya aku udah siapin Neslab Your Life air mineral yang sangat ajaib karena walaupun airnya gak dingin tapi tetep seger alhamdulillah kenyang juga pokoknya enak banget loh baraya kalian wajib cobain bikin menu makan simple tapi bisa bikin kita dedoyun halo baraya kalian sama kayak aku gak sih? walaupun tadi pas buka puasa sudah makan tapi kalau habis pulang taraweh suka lapar lagi untuk menghilangkan rasa puri beteng ini aku mau bikin makanan yang sempat viral di tiktok beberapa waktu lalu yaitu nugget geprek agar lebih berwarna cengeknya kita campur selain itu bisa membuat sambalnya juga jadi semakin lada uh ketika minyaknya nganju-ruju sambal gepreknya ini menjadi sengit buat beteng ini menjadi semakin lapar selesai tinggal kita eksekusi lihat begitu banyak butiran cengek ini aroma pedasnya pun semakin nyocok padahal yang iru sebelum makan jangan lupa baca doa dulu mantap sekali gak tau kenapa kalau makan sama nugget geprek aku makannya selalu gak limet apalagi kalau dalam keadaan peri beteng seperti ini lula-lula pedas juga ya untungnya aku udah siapin Nestle Pure Light air mineral favorit aku pokoknya ini tuh klop banget deh kalau diminum sehabis makan lada soalnya Nestle Pure Light ini walaupun gak dingin tetap seger loh tuh lihat saking ngalimetnya tidak ada satu remeh pun yang tersesa dalam piringku next barang jian apa lagi ya komen di bawah ya baraya minta duit ayo siapa nginta duit mending apa beri konfisan kakurak siapa pas kita tinggal ngerawat duit eh nyahoripu berdua tuh mak saya gak buru-buru lo hongu jadi budak yang ngawarau mak ya maku maha maka nanggak lu beneran udah gede kena teh dipagaman diimah tau ngoy umur gak gawean mending Allah nulung nafisan siapa kakulote kamu wala tuh mak mau ulin ah dah ayah ngeruk di maha saya gak ukurnya HP sih ya ma eh lewain sapati-patinya OHP atuh mak urama macanopel ah nobelnya haon eh bener mak urama sok macanopel lewat aplikasi pizzo udah lumayan atuh bisa menang duit wah beneran mak nih uji kasih tau caranya buat dapetin uang tambahan cuma dengan baca di pizzo novel jadi di pizzo novel tidak hanya bisa membaca berbagai novel dengan gratis aja tapi kita juga bisa menghasilkan uang anda baru bisa mendapatkan 48.700 rupiah dengan menyelesaikan tugas di hari pertama semakin kamu banyak baca semakin banyak juga uang yang akan didapat udah not vizzo novel klik tombol di bawah dan mulai untuk menghasilkan uang oh kita mending kita we daripada ulin lo emah emaknya iya bahola namun hayang duitnya terlalu mentawe kakolot emak-emak bahola sok dagang es ah baliknya nyangan lekdut mulungan plastik jeng paku wah emak bahola sok mulungan lekdut oh sok emak mah malah mati kain aja sok mulungan kene manainya malain mulungan lekdut ah mulungan naona tuh ma mulungan kenya asalaki batur ha 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 ha